Terima kasih Itu yang namanya bagus Dia Dia yang pernah hampir Memperkosa saya, Petra Mah Tentang penguburan Om Doni gimana? Om Doni itu belum meninggal Mama yakin? 100% Mama yakin Kayaknya sih masalahnya sama Nia Kamu tau kan? Dia sekarang makin deket aja sama dokter Farid Ya bisa aja sih Dengan hari-hari Kamu gak ada ursanya dengan semua ini Dan mulai detik ini kamu gak ada hubungannya apa-apa lagi dengan saya Keluar dari sini Baik, mulai detik ini saya bersumpah Bahwa saya tidak pernah mengelanggap desain congkak dan berhati busuk seperti kamu Tentu saja terlambat untuk mengetahui apa alasan saya pergi dengan laki-laki itu Karena kamu sudah memutuskan untuk menikah dengan Nia Tidak Saya cuma mau bilang Terus terang dokter Farid Mulai hari ini kamu dan Nia sudah tidak ada lagi dalam kehidupan saya Jadi tolong kamu pergi Dan jangan pernah lagi kembali ke dalam kehidupan saya Donnie! Halo Donnie! Halo Donnie! Kamu pasti kaget karena aku kakakmu berhasil menemukan tempat persembunyianmu Meskipun kamu pura-pura sudah mati Begitu kan? Saya tidak mengerti maksudnya Tidak pura-pura begok kamu Saya ingin memberitahu kamu sesuatu Don Pak Rahman meninggal bukan karena bunuh diri Tapi kamu yang membunuhnya Karena dia memergogi kamu mencuri kotak perhiasan aku Sekarang kamu kembalikan kotak perhiasanku Kalau dalam waktu 48 jam kamu tidak mengembalikan Aku terpaksa melaporkan kamu kepada pihak yang berwajib Saya tidak peduli dengan ancaman Nyonya Kalau Nyonya menuduh saya membunuh seseorang Saya ingin tahu Dari mana Nyonya mengetahuinya? Pak Rahman sendiri Hah! Lupakan saja semuanya itu Yang jelas aku sudah punya cukup fakta untuk membuktikannya Kembalikan perhiasanku Atau kamu merilu pertahanan Saya minta maaf dok Karena kemarin saya gak sempat menemui dokter Gak apa-apa Har Saya juga minta maaf Atas semua masalah yang sudah saya perbuat Kamu tidak perlu minta maaf Har Kamu justru menyelesaikan masalah saya Yang mungkin juga masalah kamu Dokter Farid dan Nyonya Akhirnya akan menikah Jadi Semua itu betul dok? Rasanya kita gak perlu larut dalam kesedihankan Har Hidup harus terus berjalan Dan masa depan kamu masih panjang Saya gak sedih kok dok Saya cuma kaget aja Dan Saya gak nyangka Kejirian ini Berjalan begitu cepat Maafkan saya dok Saya gak bisa berbuat apa-apa Saya kan sudah bilang Har Kamu tidak perlu minta maaf Ya Dokter betul Pasien saya sudah menunggu saya dok Lebih baik Saya segera ke sana sekarang Selamat pagi dok Selamat pagi Eh Nia Apa kabar? Baik Tante Tante pikir Kamu tuh sudah melupakan Tante loh Atau kamu sudah capek Menjagikan Tante di rumah sakit ya Saya cuma merasa gak enak Sama dokter Ayu Tante Sejak saya menjaga Tante di rumah sakit Dokter Ayu terus mengganggu saya Sepertinya dia curiga Dan menyalahkan saya Karena dia bertengkar dengan Mas Farid Saya jadi berpikir Mungkin memang karena saya Mereka putus setelah 10 tahun berhubungan Bukan kamu penyebabnya Nia Kalau memang Ayu berniat menikah dengan Farid Itu pasti sudah terjadi dari dulu-dulu Jadi kamu jangan merasa bersalah sayang ya Sebentar ya Kamu silahkan duduk dulu ya Halo Oh Pagi Selamat pagi dok Selamat pagi Riz sudah selesai mengontrol pasien Sudah dok Dokter dari mana? Dari lab mengecek hasil pemeriksaan Ibu Nina Maaf dok Bukan maksud saya untuk ikut campur atau mau tahu urusan dokter Tapi saya dengar dari Nia kalau dokter Farid sama Nia akan Betul Riz Mungkin ini memang kesalahan saya Tapi saya gak ngeliat kesalahan dari dokter dok Kalau sejenia gak mengatakan soal bagus sama dokter Farid Mungkin semuanya gak akan terjadi seperti ini dok Kesalahan saya Riz Saya membuat dokter Farid menunggu terlalu lama Jadi ini bukan kesalahan dokter Farid Dan juga bukan kesalahan Nia Dokter terlalu baik Sangat-sangat baik Sampai-sampai kesalahan orang pun Dokter gak tahu Maaf Riz Dokter Ayu selamat pagi Selamat pagi dokter cantik Ada apa pak bagus? Saya ingin mengajak dokter keluar sore nanti Bisa kan dok? Terima kasih pak bagus Tapi hari ini pekerjaan saya betul-betul padat Saya khawatir sore nanti saya lelah Lebih baik saya makan di rumah aja Dokter dokter Saya kan tidak mengajak dokter untuk makan Keluar itu kan bisa kemana aja dok Mungkin ke tempat-tempat yang dokter sukai Betul juga Tapi saya minta maaf pak bagus Saya khawatir Saya betul-betul akan lelah Saya butuh istirahat Karena saya sudah banyak masalah Mungkin lain kali kita bisa merealisasikannya Oke oke Saya akan berdoa kepada Tuhan Agar dokter bisa menyelesaikan masalah itu secepatnya Sehingga lain kali itu bisa segera terrealisasi Oke pak bagus Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi dokter Tapi apa gak lebih baik Kalau dokter mencoba untuk tidak membiasakan diri dengan kehilangan seorang laki-laki Maksud kamu Riz? Ya kalau ada laki-laki yang tertarik sama dokter Dan dokter juga menyukainya Apa gak lebih baik kalau dokter tidak membuat dia untuk menunggu lebih lama lagi? Pak bagus Ya begitu Saya tidak terlalu mengenalnya Riz Saya gak tahu siapa keluarganya Dia sudah berkeluarga atau belum Saya sama sekali tidak mengenal dia Tapi bukannya dokter udah pernah keluar sama-sama dengan pak bagus kan? Lantas kenapa? Apa dokter sama pak bagus gak berbicara soal apapun? Dia juga gak cerita soal dirinya Tapi pak bagus pasti mengajak dokter untuk keluar lagi kan? Iya Tapi saya bilang Kalau hari ini saya sedang banyak pekerjaan Saya juga bilang saya sedang banyak masalah Tapi saya khawatir Satu atau dua hari lagi Dia pasti akan mencoba mengajak saya keluar lagi Nah dokter kan bisa menunggu lebih jauh lagi Gimana kalau dokter nonton sama-sama sama pak bagus? Selama iya kan dokter terlalu disibukkan sama pasien-pasien dokter Ya mungkin dengan dokter bisa nonton bareng-bareng Sekali dokter bisa refreshing Oke Tapi kita pergi sama-sama Saya, kamu, Hari, Arvin, Mirna dan Petra Bagaimana? Boleh juga Kita kembali ke pekerjaan yuk Siang mas Siangnya Ada apa inginnya? Enggak, saya tuh kesini cuma mau ngajakin Mas Farid makan siang Boleh kan? Boleh aja Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kebetulan saya juga sangat lapar Ayo Mas Ya? Seandainya saya pergi dari kehidupan Mas Farid Mas Farid Mas Farid merasa kehilangan saya enggak? Memangnya kamu mau pergi kemana? Belum tahu Mas Mas Kamu ini ada-ada aja nih Mas Mas Serius Mas Serius Mas Saya merasa sudah tidak bisa bernafas lagi di sini Saya merasa tercekik 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 apa? Mas Mungkin semuanya harus terjadi seperti ini Tapi saya sudah memutuskan untuk pergi dari kehidupan Mas Farid Lalu apa kamu pikir Kalau kamu pergi Masalahnya akan selesai Siapa tahu dengan kepergian saya dari kehidupan Mas Farid Dokter Ayu akan bahagia dan kembali keperlukan Mas Farid Iya Buang jauh-jauh pikiran kamu itu Tanpa kamu pun Hubungan kami memang sudah diambang kehancuran Mas Saya mau tanya sama Mas Apa Mas Farid masih mencintai Dokter Ayu? Nek Nenek ini sekarang mau kemana? Nanti Kalau Dokter Ayu melihat kita Saya kan bisa ditegbur Ya kalau kita usahakan dong Supaya Dokter Ayu tidak melihat kita Gimana sih? Ya udah Tapi Nenek bilang dulu dong mau kemana Kalau enggak nanti saya balikin ke kamar loh Tuh coba-coba aja kalau mau balikin ke kamar Nenek mau gogok makan, mau gogok minum, mau gogok mandi, mau gogok semua semua Nenek mau gogok baru kalian dokter-dokter tau nenek ngerepotin kalian ya Ya deh Nenek yang cantik Saya boleh tahu nggak Nenek ini sekarang mau kemana sih? Nenek bener Nenek bener Di pavilion teratai Ada cowok gue anterin sekali Aduh nenek gue pengen lihat Ayo dong anterin kesalahan dokter Itu membuktikan kebaikan hati Nia Far Itu membuktikan kebaikan hati Nia Far Ayu tak mungkin kembali lagi Kalau kamu juga membiarkan Nia pergi Mama tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kamu Mama nggak usah khawatir Biarkan semua terjadi apa adanya Saya yakin Jalan keluar yang baik pasti akan datang MIR Apa kamu sudah memutuskan untuk masa depan kamu? Sejak dulu sudah aku putuskan kok Masa depan aku bersama kamu Selain itu? Selain itu apa lagi yang mesti aku pikirkan Petra? Selain kamu dan masa depan kita Nih Mudah-mudahan bukan telepon dari rumah sakit buat kamu Mudah-mudahan bukan telepon dari rumah sakit buat kamu Halo? Selamat malam dokter Myrna Ini aku Mau apa kamu? Aku ingin ketemu sama kamu Myrna Saya tidak ada waktu untuk bertemu dengan kamu Jangan telepon saya lagi Please Please Myrna Sekali ini aja Tidak Aku tidak mau bertemu denganmu Lagi itu lagi Iya Aku tidak mau bertemu dengannya Petra Tidak lagi Tidak lagi Myrna Aku akan memaksikan kalau dia tidak akan mengganggu kamu lagi Myrna Silahkan pasien berikutnya ya Silahkan Selamat pagi kudokter Selamat pagi Saya Kris Dokter Ayu Dan ini anak saya Juan Juan Halo Juan Silahkan duduk Terima kasih Bu Dokter Juan Sepertinya Bu Dokter sering lihat Juan di TV Gak lagi syuting hari ini Sekarang lagi break Bu Dokter Begini Dok Anak saya ini kan terlalu gemuk Saya takut sekali dengan keadaannya Sementara Istri saya terus saja menjajali dia dengan makanan Istri saya takut Kalau dia kurus Maka Tak ada lagi PH yang mau menawari dia iklan atau senetron Padahal untuk masuk TV kan tidak harus gemuk Emang Kata Mama kaya ku ini Bisa ditong dengan jari loh Juan Bu Dokter mau tanya Juan merasa nyaman gak dengan keadaan badan Juan sekarang? Enggak Juan capek Kalau mau jalan susah Kalau belakang Juan gatel Juan gak bisa garuknya Soalnya perut Juan gemuk Sama tangan Juan pendek Jadi gak bisa tuh Hehehe 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 Betul Juan Kalau Juan terus-terusan dijajali dengan makanan Juan bisa terkena obesitas Hah? Obesitas? Apaan tuh? Hehehe Obesitas itu adalah penyakit yang ditimbulkan karena badan terlalu gemuk seperti Juan Lalu, kami harus melakukan apa dok? Obat saja tidak cukup Pak Terus, apa lagi yang harus kau makan Bu Dokter? Bukan apa yang harus Juan makan Tetapi apa yang Juan tidak boleh makan Pak Kris Untuk mendapatkan berat tubuh Juan yang normal Banyak hal yang harus kita lakukan Diantaranya Juan harus menjalani diet Dan juga harus melakukan olahraga teratur Dan masih ada hal yang lain lagi Bu Dokter, saya mau kayak Keanu Reeves yang main pilam Matrix Bu Dokter pasti tahu Hehehe, Bu Dokter itu juga ngefriend sama Keanu Reeves Tidak hanya Juan Kacamata Juan aja udah seperti Matrix Juan pasti bisa seperti dia Asalkan Juan nurut sama Bu Dokter Oke Bu Dokter, siapa takut? Juan! Pak Kris, saya sarankan Agar Juan tinggal beberapa hari di rumah sakit Untuk menjalani serangkaian tes Agar kami bisa menemukan program diet yang tepat untuk Juan Bagaimana? Tidak masalah Bu Dokter Bye Juan, nanti kamu akan ditempatkan di ruangan ini bersama teman-temanmu ini Bagaimana Juan suka? Gak apa-apa Bu Dokter Soalnya banyak teman disini, Juan suka kok Kenalkan, ini namanya Jorgi Hai Juan, Hai saya Jorgi Yang disana namanya Aldi Juan, Hai saya Aldi Tapi Juan, nanti kamu disini tidak ditunggui oleh Papa Kamu akan ditemani oleh suster Dian Yang selalu akan melayani dan menemani Juan Gak apa-apa kan? Apa yang lain juga gak ditemani Papa Mama, Bu Dokter Gak ada, mereka juga gak ditemani sama Papa Mama disini Hmm, Juan mau deh, kan pengen langsing Pak Kris, Pak Kris bisa mempercayakan Juan pada kami Gak masalah Dok, asal saya bisa menjenguk dia setiap saat Pasti Suster Dian, tolong tempatkan Juan di tempat tidur yang dekat jendela ini Dan layani dia dengan baik Dokter akan datang untuk memeriksa Juan Baik Dok Ada apa nih ya? Kenapa kamu gak keluar-keluar kamar dari tadi nih ya? Hmm, ada apa? Rasanya... Dia bener-bener jatuh cinta deh Mas sama Mas Farid Jadi sebelumnya tidak Kamu menyebutnya apa kalau bukan cinta? Mula-mula dia gak sadar, Ma Hmm, tapi sekarang dia udah sadar Konya itu gak bisa hidup tanpa dia Hehehe Mama ingin kalian segera menikah Kalau papamu pulang nanti Mama akan segera membicarakannya Oke? Mama Makasih ya Ma Iya sayang Apa saya bisa melupakan Ayu? Tapi ibu benar Nia tidak ada hubungannya dengan perpisahan kami Lalu kenapa dia harus menderita? Halo? Nia Kamu lagi ngapa ya? Lagi mikirin Mas Farid Saya harap itu bukan siksaan Siksaan yang menyenangkan kok Mas Ehm Bagaimana kalau besok malam kita ketemu? Mas Farid Saya mencintai Mas Farid Halo? Halo Mas Mas Saya dengar Tapi tadi itu bukan jawabannya Kenapa? Mas keberatan Baiklah Mas Sampai besok ya Jadi kamu tetap enggak mau kasih tahu Juhan ada di rumah sakit mana? Aku bilang tidak! Kamu tahu enggak sih? Berapa penghasilan Juhan sebulan karena kegemukannya Aku tidak peduli Aku punya penghasilan yang cukup buat kebutuhan kita sehari-hari Tapi bagaimana dengan pengeluaran yang lain? Pengeluaran apa? Pakaianmu? Salonmu? Atau biaya klinik agar kamu tetap kurus dan segar? Itu maksud kamu? Setiap wanita akan berhak untuk tampil cantik Tapi tidak dengan mengorbankan anak sendiri Kamu tidak boleh mencari Sebab dia sendiri yang ingin kurus dan normal seperti anak-anak yang lain Dengar ya Walaupun kamu tidak mau memberitahu aku Aku pasti akan tetap bisa menemukan anak kita Ingat ya Aku ini mamanya Iya Aku ingat Kamu yang melahirkan Juhan Kamu juga yang merawatnya Tetapi kamu juga harus ingat Aku ini papahnya Supaya kamu tahu Juhan sangat tersiksa dengan ulah kamu Yang selalu kamu harus menyuruhnya makan! Makan! Aku gak butuh pendapat kamu Wah sepertinya kita memang harus sering melakukan refreshing seperti ini ya dok Ya supaya kita tidak terjebak sama rutinitas kita Benar gak? Benar Rick Refreshing itu memang penting Rick Dan yang penting kita jangan menjadikan rutinitas itu sebagai satu beban Itu kan tugas mulia Menolong sesama Ya gak? Ya itulah dok Sayangnya Petra dan dokter Mirna gak bisa ikut kita ya Iya Pak Bagus juga Emangnya Bagus mau ikut tadi? Enggak Awalnya Ini ide saya dan Rizka Film India tuh sekarang bagus-bagus ya Cowoknya ganteng-ganteng Kayak kalian berdua Hehehe Ceweknya cantik Kayak kamu Riz Ah dokter bisa aja Laganya juga ceritanya tadi bagus banget ya Jadi kita semua yang nonton Pada terhanyut Bener-bener Filmnya tadi seru banget ya Silahkan Wah minum apa nih Selamat siang Dr. Mirna Selamat siang Dr. Mirna Keluar Aku tidak mau melihat dan berbicara dengan kamu lagi Aku tahu Apa yang terjadi dulu memang salahku Aku kesini untuk minta maaf Mirna Dan berharap engkau memberikan peluang sekali lagi untukku Tidak ada kesempatan kedua untuk orang seperti kamu Aku juga tidak mau memaafkan kamu Walaupun saat ini kamu mati di hadapanku Aku tetap tidak akan memaafkan kamu Tenang Mirna Tenang Kalau kamu tidak mau pergi Saya akan teriak dan panggil semua orang supaya datang kesini Mirna Lepaskan saya Lepaskan Aku kesini bukan untuk melukai atau menyakitimu Aku akan membunuh kamu kalau kamu tidak melepaskan saya Pergi Mirna Mirna Aku tidak akan pergi sebelum kamu mendengarkan aku Mirna Mirna Mirna, 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 Mirna 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 Bagaimana kalau dia mati di sini? Dokter, dokter Saya bisa joget seperti ini loh dokter Saya juga bisa dok Saya juga bisa dokter Iya, iya Saya tahu kok, kalian pasti bisa semua kok Coba lihat dokter, goyangan saya bagus kan dokter Goyang dompret Goyang dompret Goyang terus Goyang dompret Goyang dompret Goyang dompret Goyang dompret Goyang dompret Goyang dompret Ya, ada apa, Mir? Petra, tolong kirim ambulans cepatnya. Kamu baik-baik saja kan, Mir? Iya, aku baik-baik saja. Tapi laki-laki itu tidak. Dia, dia datang lalu menikam dirinya sendiri. Tolong aku, Petra. Cepat kamu ke sini. Iya, Mir. Aku segera ke sana, Mir. Suami saya bilang juara anak saya ada di sini. Dan itu tanpa persetujuan saya. Sebaiknya ibu pulang ke rumah dan berdebat dengan suami ibu di rumah. Daripada ibu mengamuk di lingkungan rumah sakit ini. Saya ke sini untuk membawa Juan pulang bersama saya. Saya tidak akan mengizinkan, Bu. Karena ayahnya sudah mempercayakan pada kami. Lagipula kami tidak tahu apakah ibu betul-betul ibunya Juan. Apa? Kalau ibu betul-betul ibunya Juan, ibu pasti menginginkan anak ibu normal. Saya tidak butuh ceramah Anda, dok. Saya butuh anak saya sekarang juga. Apa buktinya kalau ibu adalah ibunya Juan? Bawa saya ke Juan. Dia akan mengatakannya pada Anda. Baik. Tapi saya mohon ibu bersikap tenang dan sopan di lingkungan rumah sakit ini. Apa sudah lama Anda mengenal korban? Sudah, Pak. Dulu dia pasien saya. Berapa lama Anda mengenal korban? Sudah lama, Pak. Beberapa tahun yang lalu. Tapi akhir-akhirnya dia menghubungi saya kembali, Pak. Bagaimana cara berkomunikasinya? Bertemu langsung atau melalui telepon? Bertemu dan menelpon juga, Pak. Tapi bagi saya itu teror yang menakutkan, Pak. Jadi ibu merasa terancam? Iya, Pak. Mengapa ibu tidak melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib? Saya... Saya takut, Pak. Sampai saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Juan! 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 Juan kenal sama ibu ini. Juan kenal? Enggak. Juan gak kena sama orang ini. Orang ini siapa sih? Kok ngangkutin Juan kesini sih? Juan! Apa kamu sudah buta sampai lupa sama mama kamu sendiri? Enggak. Ini siapa? Kamu emang keterlaluan, Juan. Aduh! Tolong Bu Dokter! Jawa Raku! Sakit! Enggak sakal ibu! Juan tidak mengenal ibu. Jadi saya minta ibu meninggalkan tempat ini sekarang juga. Selamat sore dong. Ini Betran. Bagaimana dengan Mirna, Pat? Enggak apa-apa, Dok. Kemungkinan besar dia akan bebas. Karena gak ada bukti yang memberatkan kalau dia telah membunuh Jamal. Jamal sendiri bagaimana, Dok? Dia sudah melalui masa kritis. Sekarang kondisinya sudah mulai membaik. Salam saya buat Mirna ya, Pat? Iya. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Saya gak nyangka. Kamu perlu waktu yang cukup lama untuk menyatakan perasaan kamu. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting sekarang Mas Farid sudah tahu. Tidak masalah. Mas Farid tinggal bilang iya atau tidak. Tidak masalah. Tidak masalah. Yồngansa, yang bukan mati siapa dengan Anak himself. Sama-sama. Jawangan warna muka ini. KlikTime masalah. Valerie akan membaham itu di instru. Ya apa sih? Jangan lantam, kita-kita menghabis saat tidur nih Iya kan teman-teman? Iya Benar, kalian tetap kuping aja Jadi kalian gak denger ngorek aku Habis ya, pokoknya kalau kamu masih ngorek lagi Dan semua akan protes sama dokter Biar kamu dipindahin sendirian Jangan, jangan Aku minta maaf ya Aku sudah berbuat salah Maafin aku ya Aku gak ngorek lagi kok Maafin ya, aku gak ngorek lagi Yaudah, kita bawa-bawa lagi teman-teman Nah, kita selesai Kau keun aja Berita itu bohong Adik saya tidak meninggal Tolong suruh Ocha agar mengatakannya pada arwah Pak Rahman Dan katakan juga pada arwah Pak Rahman Bah Doni akan ditangkap dan diadili atas perbuatannya Dan minta juga agar arwah Pak Rahman tetap tinggal Jadi kita bisa membawanya ke rumah Doni untuk mencari kotak perhiasan saya Baiklah, saya akan mengatakannya pada Ocha Demi ketenangan arwah Pak Rahman Bagaimana kalau sekarang kita ke rumah Anda? Lebih cepat masalah ini selesai, itu akan lebih baik Boleh, boleh Bu Kita sudah sampai nih Mas Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe Dan klik tanda lonceng di bagian kanan